Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1126 Dalam preview dikatakan bahwa dunia berguncang usai insiden Egghead dan dipertanyakan juga nasib Bluefish setelah ini Hal tersebut menandakan bahwa chapter terbaru ini secara garis besar berfokus pada dua hal Pertama keadaan dunia setelah insiden Egghead dan kedua keadaan dari bajak lota pejirami yang sedang menuju Elba Ada juga preview tambahan yang bertuliskan chapter ini mengungkap agenda dalam beberapa menit Yang berarti ada informasi mengejutkan dalam beberapa panen Cerita pun dimulai dengan memperlihatkan New Marineford dan Mary Joyce Informasi soal kematian Saturn dan diangkatnya Galing Vigar lain menjadi Golosei baru telah tersebar di sana Dengan begitu ada beberapa reaksi dari beberapa karakter yang ditampilkan Akainu yang mendengar kabar tersebut menjadi sangat terkejut Sehingga dia pun langsung menghubungi Kizaru yang masih berada di pulau Egghead Sang fleet admiral itu bertanya secara detail tentang kematian Saturn kepada Kizaru Tapi Kizaru sendiri tidak melihatnya secara langsung Kemudian reaksi dari Kong di dalam suatu ruangan di Mary Joyce juga diperlihatkan Sama halnya dengan Akainu, kabar kematian Saturn membuat Kong terkejut Namun entah mengapa dia lebih menaruh fokus pada kabar Galing yang menjadi Golosei baru Mungkin Kong tahu bahwa akan mulai terjadi banyak hal besar karena Galing telah menjadi Golosei Selain itu ada pula reaksi dari agen-agen Cyperpol yang ada di Mary Joyce Dan ketua dari kelompok Cyperpol juga diperlihatkan sekilas Beberapa anggota kesatria suci juga ditampilkan Tapi reaksi mereka biasa saja karena mereka sudah tahu ini lebih dulu Tak cuma itu saja, reaksi dari para marinir yang sedang berada di luar juga ditampilkan Sengoku dan Shuru sedang berada di rumah sakit angkatan laut Karena mereka menjenguk para anggota Sword yang ada di sana Setelah menerima kabar kematian Saturn dan diangkatnya Galing sebagai Golosei Sengoku pun mulai membicarakan tentang keadaan dunia Siaran dari Vegapang sudah cukup membuat dunia gempar Tapi sekarang malah ditambah lagi dengan kabar besar lain Seperti kematian dan pergantian Golosei Sengoku tak bisa memprediksi akan seheboh apa dunia setelah kejadian ini Dia dan Shuru pun membicarakan tentang reputasi Galing V Garland Menurut Sengoku, Galing merupakan sosok yang kuat, cerdas, dan juga kompeten Tapi di sisi lain, dia juga dikenal kejam dan tanpa ampuh Mendingan itu pun membuat Kobe bertanya lebih lanjut soal Galing kepada Sengoku Sebab Kobe hanya tahu Galing dari namanya saja Sebelumnya Kobe hanya tahu bahwa Galing merupakan Supreme Komander Kesatria Suci Namun soal reputasi dan sifat Galing, sama sekali tidak diketahui oleh Kobe Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada orang misterius yang juga datang menjenguk Wajah dari orang itu belum diperlihatkan dengan jelas, tapi dia merupakan bagian dari angkatan laut juga Ketika melihat orang tersebut, Sengoku langsung tersenyum dan bilang bahwa Sudah lama mereka tidak bertemu, yang menandakan bahwa dia adalah teman lama Sengoku Mungkin orang itu adalah veteran marinir yang seangkatan dengan Sengoku Dan sekarang menjadi petinggi dari pasukan Sword Itulah mengapa dia datang menjenguk para anggota Sword yang sedang dirawat di rumah sakit Jadi terungkap bahwa selain Garp, Sengoku, dan Shuru Masih ada lagi veteran angkatan laut legendaris yang kekuatannya juga luar biasa Beralih ke tempat lain, markas Morgan disorot Di sana Morgan menerima kabar soal kematian Saturn yang misterius Dan juga soal Garling Vigarling yang kini menduduki posisi Gorosei dalam bidang pertahanan dan sains Morgan pun tertawa, karena dia lagi-lagi mendapatkan informasi menarik untuk dibuat menjadi berita Tentu soal penyebab kematian Saturn akan Morgan sekarang sesuka hatinya sendiri Demi terciptanya suatu berita yang mehebohkan dan menarik Dia berencana untuk menjadikan Luffy sebagai tersangka dari peristiwa itu Jadi selain memfitnah Luffy menghabisi Vegapang Morgan juga akan menambahkan bahwa Luffy lah yang telah menghabisi Saturn Dengan begitu, berita utama di koran esok hari akan berjudul Ilmuwan jenius Vegapang dan Gorosei Saturn mati di tangan Yonko Luffy Berita itu tentu membuat keadaan dunia menjadi kian memanas Dan akan ada banyak orang juga yang semakin menaruh perhatian lebih kepada bajak laut topi jerami Selain menulis soal kematian Saturn, tentu Morgans juga akan membuat berita tentang Garling Sanggorosei baru Sebagai orang yang memiliki banyak sekali informasi, Morgans tahu berbagai reputasi yang dimiliki oleh Garling Berita soal Garling ini akan dibuat secara jujur, karena kebenaran tentang reputasi orang itu memang sudah menarik Sehingga bisa ditulis apa adanya sesuai fakta yang ada Kemudian, cerita berpindah memperlihatkan para Yonko dan pasukan revolusi yang ada di tempat mereka masing-masing Informan-informan mereka telah mendapatkan kabar tentang Saturn dan Garling Sehingga mereka semua bereaksi terhadap informasi tersebut Pertama, ada bajak laut Kurohige Saat Kurohige mengetahui bahwa Saturn sudah mati, dia hanya tertawa Dia pernah mendengar rumor tentang kekuatan Gorosei Yang membuat mereka bisa berregenerasi terus menerus, dan seolah-olah tubuhnya menjadi abadi Maka dari itu, Kurohige tertawa, karena orang dengan kemampuan semacam itu pun ternyata bisa mati juga Kurohige mencurigai ada sosok yang jauh lebih kuat dari para Gorosei itu Dia pun berkata kepada Devon untuk mengubah rencana Karena dengan kematian Saturn ini, wujud Saturn yang sudah ditiru oleh Devon tidak lagi berguna untuk mengelabuhi pemerintah dunia Ditambah lagi berbahaya jika Gegabah menyusup ke dalam istana Marijois Karena disana, ada sosok yang jauh lebih kuat dari para Gorosei Dan Kurohige belum cukup siap untuk menghadapi orang tersebut Kemudian, diperlihatkan organisasi Cross Guild Bagi kaget ketika mendengar informasi yang mehebohkan itu Sedangkan Mihawk dan Krokodile mulai berdiskusi Mereka hanya membicarakan kematian Saturn secara singkat Lalu mereka lebih fokus untuk membahas tentang Garling Baik Mihawk maupun Krokodile tahu mengenai orang itu Menurut Krokodile, pemerintah dunia akan semakin agresif Karena orang seperti Garling telah menjadi Gorosei Disana, Mihawk juga membicarakan soal pedang milik Garling Dari informasi yang pernah dia dengar Pedang tersebut termasuk dalam 12 Saijo Owazamono Setelah dengan pedang Yoru yang dimiliki oleh Mihawk Dengan begitu, maka diantara Gorosei Sudah ada 2 orang pengguna pedang Saijo Owazamono Yaitu Garling dan juga Nusjuro Mihawk pun penasaran ingin mencoba bertarung melawan Garnifi Garle Setelah itu, diperlihatkan reaksi dari bajak laut Akagami Shanks terdiam sejenak ketika mengetahui bahwa Garling telah menjadi seorang Gorosei Besar kemungkinan, Garling memang adalah ayah dari Shanks Dan si rambut merah itu sudah lama mengetahui soal keluarganya Entah apa yang dipikirkan oleh Shanks saat ini ketika mengetahui bahwa Garling diangkat menjadi Gorosei Kemudian, reaksi dari Drago dan kawan-kawan dalam pasukan revolusi juga disorot Di kerajaan Kamabaka, Drago berkata bahwa Pergantian Gorosei merupakan hal yang sangat besar Menurut sang pemimpin pasukan revolusi itu Dengan adanya Garling sebagai Gorosei baru Maka keadaan dunia akan berkembang ke arah yang tidak terduga Pasukan revolusi pun harus segera mengambil tindakan dalam situasi ini Sabo pun bertanya, memangnya seberapa hebat orang yang bernama Garling Vigarlene itu Dan Drago berkata bahwa dia sangat hebat Baik dari segi kekuatan maupun strategi Sebab Garling merupakan mantan Supreme Commander dari Kesatria Suci Drago juga bertanya-tanya Siapa kira-kira orang yang akan menggantikan Garling sebagai Supreme Commander Kesatria Suci Ivankov pun menanggapi dengan bilang bahwa Siapapun itu, pasukan revolusi harus bersiap-siap terlebih khusus Sabo Sebab Sabo akan sangat diincar oleh Kesatria Suci Karena aksi yang dilakukan oleh Sabo di Marijois beberapa waktu yang lalu Dengan tegas, Sabo menjawab bahwa dia sudah siap untuk menghadapi para Kesatria Suci Beralih ke tempat lain, akhirnya Luffy diperlihatkan kembali Berbeda dengan para Yonko lain dan pasukan revolusi yang sudah mengetahui kabar terbaru Luffy belum tahu apa-apa tentang kematian Saturn dan pergantian Gorosei Karena Luffy tidak memiliki informan di luar sana Dia dan kawan-kawannya masih terus berpesta Semuanya pun akhirnya lelah dan kemudian beristirahat Ketika bangun di pagi hari, kapal mereka telah memasuki pantai Pulau Elbaf Lokasi Elbaf memang tidak jauh dari Pulau Egghead Sehingga dengan kecepatan yang biasa saja Mereka bisa tiba dengan relatif cepat Sebelum memasuki Pulau Elbaf, mereka mendapatkan koran terbaru Setelah melihat berita di koran itu Barulah Bajak Loto Bejerami tahu bahwa Saturn sudah mati Dan ada orang lain yang menggantikan posisinya Namun, yang membuat mereka kesal adalah Luffy dituduhkan Sebagai pelaku atas kematian Saturn Bahkan atas kematian dari Vegapunk juga Meskipun nama Luffy semakin besar Tapi tentu Luffy marah Karena dia tidak melakukan semua hal itu Selain koran, mereka juga mendapatkan Postor buruanan terbaru Mereka semua tentu mengalami kenaikan bonti Atas apa yang terjadi di Pulau Egghead Detail berapa nilai bonti mereka semua Masih belum ditunjukkan dalam chapter ini Tapi dari ekspresi semua orang yang kaget Ketika melihat bonti Luffy Jelas bahwa harga kepala Sita Bejerami itu Telah naik drastis Bahkan Luffy sendiri pun tercengang Ketika mengetahui bonti terbarunya Selain itu, ada juga bonti pembaharuan Khusus untuk satu orang Yaitu Monkey D. Drago Setelah Garling naik pangkat menjadi Gorosei Dia langsung menaikkan juga bonti Dari sang pemimpin revolusi itu Karena Garling sudah geram Dengan apa yang dilakukan oleh dragon Dan pasukan revolusi Bonti dragon ini jauh di atas Luffy Bahkan jauh di atas semua karakter lain Para kru Luffy pun mulai berkata bahwa Baik Luffy maupun ayahnya Sama-sama memiliki nama besar di dunia saat ini Nah itu tadi berbagai hal menarik Pada chapter 1126 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Toro Kun Shamblis